Halo, selamat sore Mas Mahadianto. Saya yang manggilnya Mas apa nih? Mas Jayan, Mas. Mas Jayan dari Atelier Bertiga. Sore ini kita akan menemani kita di Nongkrong Virtual. Di sore ini tanggal 28. Tentang grow house. Grow house itu saya kasih sedikit penjelasannya dari yang kemarin ngomong sama Mas Jayan. Tentang rumah tumbuh ya Mas. Grow itu ternyata grow ya maksudnya. Grow ya. Iya, grow ya. Biar gak asik dikit gitu ya. Ya, grow. Jadi rumah tumbuh dan ini katanya sih khusus cocok untuk milenial. Karena apa? Karena kalau bisa bikin rumah sekarang secukupnya dan sefungsional mungkin dengan budget yang cukup itu udah bisa bikin dulu. Nanti pengembangannya langsung. Pembedaan hari bisa berkembang. Gitu kira-kira Mas Jayan. Iya, kira-kira. Iya. Boleh perkenalan sedikit Mas? Mas dari Mas Ayianto. Dari sefek Biro Managet. Oh iya, saya Mahadi Afto. Panggilnya Yayan. Dari Biro Atelier Bertiga. Saya salah satu prinsipenya. Ada dua teman saya lagi. Dited dan danis. Sebagai prinsipen. Di kantor itu kita ada empat tim lah, empat karyawan lagi, empat junior yang membantu kita. Jadi total kita tuh ada tujuh orang. Sekarang gak bisa di kantor lagi. Sementara. Berarti Mas arsitek tiga orang, yang empat lagi itu junior ya Mas? Junior lah. Kita rekrut. Lagi banyak proyek Mas sekarang Mas? Dengan kondisi sekarang? Ya, alhamdulillah sih ada ya Mas ya. Tapi gak kayak biasanya lah. Iya, iya. Beberapa klien mau tuh? Online meeting gitu mau ya? Mau aja ya? Ngerti lah. Udah ngerti lah. Tapi kan maknanya kita gak bisa ngecek proyek ya. Gak bisa supervisi gitu. Kalian sekarang jadinya video call sama Mandor. Untung Mandornya udah jago-jago ya sih. Udah gak gapek lah. Iya, harus disesuaikan ya. Dengan kondisi sih ya sebenarnya. Iya. Oke Mas. Seperti apa grow house itu? Mari kita saksikan. Terima kasih atas keadirannya. Oke, kita mulai ya Mas. Saksikan. Oke, kali ini kita akan Saya akan mempersatukan tentang grow house. Ya, bisa dikatakan rumah tumbuh yang bisa Ya, cocok lah buat millennial zaman sekarang. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nah, ini dari Saya dari Salah satu prinsipal dari artil air bertiga. Saya Mahadi Anto yang di tengah. Yang kanan kiri ada dua teman saya lagi. Dua partner saya. Didot dan Danis. Kita udah sahabatan dari Jaman kuliah ya. Jaman kuliah dari 2008 Sampai sekarang kita udah Apa Secara visi dalam desain Udah Udah klop lah. Jadi kita bikin Viro sendiri Dengan 4 junior lagi. Jadi kita Kita totalnya ada 7 orang lah. Masih kantor kecil Di daerah kondok indah. Oke Ini saya mau Awal-awalnya Saya mau kasih atas tentang Beberapa referensi. Nah, ini kan Yang kita tahu Developer tuh Banyak nawarin Rumah-rumah kecil tuh Dengan iklan Rumah tumbuh. Rumah tumbuh Jadi mereka ngasih Misalnya tipe 25 Tipe 25 kan biasanya Cuma satu Tapi Bilangnya Itu rumah tumbuh Karena Bisa di Bisa dikembangin lagi gitu. Nah Contoh-contoh kayak gini lah Rumah-rumah kecil Yang dari developer Dan harganya juga Udah lumayan Nah, pertanyaannya Apakah Rumah Tumbuh Yang dari developer Tadi Dapat tumbuh Dengan baik Nah Kita lihat dulu nih Apa Yang Ini teori Bukan teori ya Ini menurut saya sih Beberapa Pasaran rumah tumbuh Untuk saya tuh Kita harus lihat dari Ketahanan materialnya Ketahanan material pada Bangunan Yang lama itu harus Mendukung Untuk pengembangan selanjutnya Nah Tapi kita lihat disini Material Yang ditawarkan developer Tadi Itu Kalau ditumbuhin Justru Apa ya Materialnya Nggak kuat Misalnya mereka pakai Batako Batako Nanti kita suntik-suntik lagi Ya itu Sama aja Juga hancur juga Nah Terus yang kedua tuh Strukturnya tuh Sudah siap Untuk mendukung Jika ada Pengembangan Bangunan secara Vertikal Contoh aja Fondasi Itu saya Nggak yakin sih Kalau Dari developer Rumah tumbuhnya itu Sudah menyiapkan Fondasi buat Pengembangan ke atas Terus yang ketiga Itu dapat Dengan mudah Menyambung Antara ruang Lama Baru Misalnya gini Menyambung itu Kayak Nyambung kan Salah satunya Struktur ya Struktur disambung Kalau beton Disambung kan Harus Dibobok dulu Dibobok terus Bikin batisting lagi Bikin pembesian lagi Dicor lagi Nah Nah itu akan Lebih sulit sih Kalau Dari beton Dan Kempat Jika Mengembangkannya Secara horizontal Tidak perlu Membobok terlalu Banyak Gitu Dari bangunan lama Untuk menyambung strukturnya Jadi Diusahakan tuh Jangan ada Bobokan lah Tinggal sambung-sambung aja Terus yang Kelima Itu Dana yang dikeluarkan Dapat ditekan Pada saat Pengembangan ruangan baru Jangan sampai Kita Pas renovasinya Pas pengembangannya Malah Kayak bangun baru Justru Budgetnya tuh Harusnya Seminimal mungkin Untuk pengembangannya Nah Jadi Saya rasa Yang tadi Yang ditawarkan developer Itu Bukan rumah tumbuh Yang baik ya Karena Dari lima prinsip ini Mereka Nggak Nggak masuk Menurut saya Nah Ada beberapa referensi Ini rumah tumbuh Karya Alejandro Aravena Ini Rumahan di Cili Ini dibuat Karena Dulu di Cili 2000 berapa Itu ya Saya lupa Jadi Disana tuh kan Ada disaster Disaster gempa 8,8 Sekala hektare Sama tsunami Jadi Mereka tuh Ini Buat rumah Langsung Masal Di salah satu Hutan Disana Hutan Jadi dibuat Buat jadi Strukturnya juga Jadi ini rumah Strukturnya Sudah disiapkan Buat pengembangannya Nah Contohnya Salah satunya Yang dibawah Yang merah ini ya Yang merah ini Sebelah ini aja Itu luasannya tuh 40 meter persegi 40 meter persegi Nah Sebelah kanan ini Masih kosong kan Tapi strukturnya Sudah disiapin Semua strukturnya Ini pakai kayu Kalau nggak salah sih Kayu dari hutan itu sendiri Nah Jadi nanti Misalnya Penghuni rumah Yang akibat dari Disaster tadi Mau mengembangkan Dia bisa tinggal Nambah-nambah sendiri Sesuai Sama style-nya dia lah Ini Jadi tidak dibatasi Disini Kelihatan Karya-karya yang lain Juga gitu Ada ruang-ruang kosong Yang sudah disiapkan Buat Pengembangan selanjutnya Nah Ini nih Beberapa karya Yang sudah Dikembangkan Ini before ya Masih kosong Nah ini Kalau dia udah ada duit Udah ada kebutuhan lagi Tinggal disambung Ini juga Sebelah kanan Nah Dari situ sih Saya Ini salah satu referensi sih Yang buat saya tuh Kenapa nggak Berpikir Keren buat Rumah tumbuh Yang Apa ya Yang baik Maksudnya Kalau ini kan rumah tumbuh Tapi Secara tampak Dia jadi Agak berubah Kalau saya tuh Bikin rumah tumbuh Di dalamnya Yang Secara tampak Nggak berubah Tapi tinggal Nambahin di dalamnya Coba kita Dari situ kan Yang tadi kan Dari referensi Kita lihat Ada Yang pertama kan Dari developer Strukturnya Strukturnya Beton ya Terus yang tadi Yang Alejandro Aravena Dia strukturnya Strukturnya Kayu Karena materialnya Banyak disana Nah disini Saya Mencoba Buat Experiment Pakai Struktur baja Sebagai Struktur utama Pada geroh Sini Karena Baja itu Menurut saya Ada beberapa Keunggulan Yang pertama Konstruksi baja itu Dapat dibangun Lebih cepat Ya kan Karena tinggal Baut Tinggal Las Tinggal Potong Terus dua Lebih mudah Dalam Menyambung Antara struktur Jika akan ada Pengembangan Bangunan Atau ruang Jadi misalnya Lambah ruang nih Kan strukturnya Tinggal Baut Atau tinggal Las doang Terus ketiga Konstruksi baja Lebih stabil Dan kompak Empat Lebih ringan Daripada konstruksi Beton Lima Memiliki Daktilitas Yang tinggi Sehingga Lebih aman Enam Konstruksi baja Itu lebih Ramah lingkungan Nah Dari situ Di mulai Oh iya Saya cerita dulu Ini nih Rumah Saya beli rumah bekas Rumah bekas Yang dari developer Nah itu Buat Pengembangannya Sangat gak mungkin Buat nyuntik-nyuntik Itu sama aja Kayak Bangun baru Karena Dindingnya tuh aja Dinding batako Terus Strukturnya Juga gak mumpuni Nah Makanya Kita buat Buat Apa Di rombak total Jadi Hasil Bobokan tadi Buat Meninggiin Lantai Nah Jadi saya Mundurin nih Sekitar Jadi tanahnya tuh 6 x 16 Setengah meter Kita mundurin 6 setengah meter Itu buat Karpot Sama pengembangan Bangunan Kedepan Itu buat Bangunan ini ya Secara Horizontal Pengembangannya Nah jadi yang kita pakai Itu 10 meter Ke belakang Dimentokin Dimentokin Karena belakang tuh Viewnya Bagus ya Viewnya ke arah sawah Kebuka banget Nah Dari sini Kita ambil Masingnya Yang warna putih ini Nah Ini masih Yang belakang tuh Ada kamar Kamar Ya mungkin Kamar anak nantilah Sekarang Mungkin buat Kamar tamu Nah ada kamar mandi Sebelahnya ada Dapur Nah yang bagian luas Yang di depan ini Sebagai Dining dan Ruang Living Yang sebelah kiri ini Taman samping Taman samping Buat ada bukaan Buat sirkulasi Nah ini Miring ini Tangga ke atas Ini simple banget ya Anu ruangannya Ke atas Ini ada kamar mandi Buat kamar atas Nah ini Kamar utama yang di atas Terutama yang di atas Ini adalah Ruang kerja Ini yang sekarang saya Dudukin ini Ini ruang kerja yang di atas Jadi ruang Di atap Etik lah Nah ini Masa bangunan satu ini Ini buat living Sama dining Ini setinggi Ini setinggi 8 meter Kenapa 8 meter? Karena bakal ada Pengembangan selanjutnya Nah ini tadi Dining Ini living Nah pengembangannya Seperti apa Ini teras Nah nanti Nah ini sekarang Saya lagi bikin kolam nih Ini kondisi sekarang Nah ini Kolam ini lagi dibikin Nah Kelihatan ini nanti Akan ada ruang lagi disini Jadi Ini ruang kosong Nanti Ini strukturnya sudah siap Tinggal tambah lantai Lantainya gak perlu cor Tinggal pakai rangka-rangka aja Nanti di atasnya bisa Kamar anak lagi Ruang etik tadi Ada bisa dua Kamar anak di atas Nah ini pengembangannya Grow house ini Ruang yang di dalam Kalau secara Foto nanti saya liatin Masih tinggi banget nih Sekitar sampai ujung atap Sekitar 8 meteran lah Nah ini Yang kosong tadi Karpet di depan Itu mungkin di depan Bisa bikin Mungkin toko Atau bikin Warung Atau bikin kantor Kita lihat ke depannya lah Kebutuhannya seperti apa Nah ini secara Floor plan ya Jadi di depan 6,5 meter tadi Sekarang masih Buat carport Sama buat kolam Terus di sebelah kiri Kita masuk dari teras Teras Sebelah kanannya masuk Langsung living Jadi dari depan Gak keliatan ada pintu masuk ya Karena kita masuk ke dari samping Jadi living sama dining ini Nyatu ya Nyatu Terus di sebelah belakang itu Sebelah kanan ada Dapur Dapur Ada kamar mandi Dan yang nomor 7 ini Ruang cuci Nah disini ada kamar Kamar tamu Sementara Karena butuh ya Tamu Saya buat Mertua sih Terkadang datang disini Buat minat Nah nantinya Buat anak saya Bisa disini juga Nah ini Taman Jadi semua Ruangan ini Dapet pencahayaan Sama pengudaran alami Di sebelah kanan ini Ada tangga Tangga menuju ke atas Dekat atas Disini cuma ada Kamar mandi Sama kamar utama Nah ini nomor 14 Sama Nah ini bisa Jadi ruang bermain Atau kamar anak Nanti kita lihat Selanjutnya lah Yang penting Strukturnya sudah siap duluan Dan di atas Dari kamar tidur nih Ada ruang kerja Private sih Yang saya Sekarang dudukin Nomor 14 14 ini bisa jadi Ruang etik juga Nanti buat kamar anak Bisa Bisa dua Itu Nah ini Atapnya Dadak di atas Dadak buat utilitas Nah Sekarang Skematik Nah ini jadi Kita Kalau siang itu Pasti buka Buka jendela Jadi ada cross ventilation Karena di belakang ini Terbuka banget Terbuka ke arah Sawah ya Arah sawah Jadi angin itu Dari belakang Pada ke depan Kadang-kadang sebaliknya sih Ini Dari kamar pun kita Ke arah living Kita ada jendela juga Jadi Bisa ngalir ke depan Bagus Buat pengudaraannya Nah Yang warna merah Sama warna biru itu Kalau sekarang kan masih kosong ya Masih tinggi nih Nah nanti Bisa buat Pengembangannya Pengembangannya seperti apa Nanti kita pikirkan Sesuai kebutuhan Yang nanti akan Didapat Eh yang diperlukan Nah secara ini Secara potongan Masih tinggi Nah nanti bisa Tiga lantai nih Jatuhnya Bisa tiga lantai Lapan lantai Eh lapan meter aja Bisa buat tiga lantai Terusnya ruang atap itu Kita bisa manfaatin buat ruang Nah ini Yang kamar belakang Eh ruang Bagian belakang Kelihatan bawah ini Ada ruang Kamar tidur Kamar mandi Dapur Sebelah-sebelahan Atas itu ada Kamar utama Naiknya ini pakai Tangga dari rak Tangga ini berguna jeli rak juga Ke atas Buat ruang kerja Disini ada kamar mandi Buat Lantai dua Oh iya kamar mandi ini Atapnya kaca ya Sama kisi-kisi kayu Oke Nah ini Saya melihatin Proses konstruksinya ya Karena dia pakai baja Itu cepat Jadi Nah ini kita pakai baja Baja-baja 6 meter nih 6 meter gak ada waste Sama sekali Rangka atap Ini sebenarnya Rangka atap Udah kepasang dulu ya Baru ke dalam ya Ini biar kelihatan aja Nah ini buat pengembangan ruangnya nih Kalau kelihatan disini ya Ini kan belum ada ya Sekarang kondisinya masih kayak gini nih Nanti kondisinya kalau ada pengembangan Ada pengembangan ruang ya Kok stop ya Aduh 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 bisa tambah lantai disitu jadi ruang main atau ruang terkumpul disitu di atasnya itu bisa jadi dua ruangan lagi buat kamar anak ya ini semuanya ditutup sampai atap sampai dinding ditutup pakai material atap itumen di kolam lagi dikerjain sekarang nah nantinya mungkin ya nggak tahu ya itu masih bisa bikin bangunan sih karena di dalam komplek peraturannya juga enak sih eh di dalam klaster peraturan juga gampang gitu mungkin ya mungkin pengembangan kayak gini tapi kita nggak 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 menutup kemungkinan ada perubahan di kedepannya nah ini nih saya mau perlihatkan beberapa proses ini 11 Agustus nih ini masih foto existing bangunan dari developer tadi ini udah banyak banget retaknya itu udah banyak banget terus eh 29 September kita udah mulai ngancurin nih udah mulai ngancurin juga kita persiapkan persiapan fondasinya di dalam dulu jangan dihancurin dulu jadi fondasinya udah disiapin nih di dalam nah jadi di dalam ruang kita udah gali-gali fondasi nih karena apa karena kita bobok ya kalau kita bobok dulu terus baru bikin fondasi susah galinya gitu nah jadi kita bikin fondasi nanti dulu nanti buka nanti bukaN itu ya tinggal di tibet gitu ya bikin fondasi bikin sluf nah ini sebentar udah jadi juga sluf-slufnya udah jadi nah pada awal Hai kalau kali ini kita udah nyambung nih dari fondasi ke buat nyambung ke kolom web kolomnya baja ini 6 Oktober sebulan kita pakai sangat cepat nih struktur utamanya udah jadi dalam waktu sebulan ini struktur bawahnya kita pakai Habim 150 balok-baloknya pakai WF200 rangka atapnya ini yang segitiga kita pakai CN150 sebenarnya ini agak ini sih agak boros karena rumah sendiri nah ini sebulan kemudian ini rangka-rangka atap sama rangka dinding ini udah kepasang sama dinding-dinding batak di dalam ini udah jadi kita pakai dinding exposed jadi exposed yang dicat putih terus setelah ini 8 ke 22 kira-kira 2 minggu ya 2 minggu ini GRC buat atap udah ketutup nah kalau kelihatan ini kita pakai GRC ya sebenarnya atap bitumen itu kan pakenya multiplex ya karena kita kan di daerah lembab saya agak takut sih pakai triplex di luar ya jadi saya ganti sama GRC yang lebih tahan air ini kalau kelihatan dalam nih kelihatan rangka-rangka sama GRC-nya nah ini sampai tangga pun kita pakai cuma rangka-rangka rangka besi siku yang 40 nah kita ada penopang lagi sih pakai besi nako yang nempel ke balok ini buat tarikannya nah itu dari 2 Asember ke 19 Januari berarti sebulan ya itu tukang-tukang juga pulang sih seminggu dua minggu nah ini kita udah mulai masuk bagian dalam nih finishing nah ini sih rumah ini bikin mahal nih finishing kayunya sih karena dua lapis dia pertama triplex ini triplex biasa nih silahkanlah masih triplex biasa kelihatan nah ini udah ditempel triplex sungkai triplex sungkai ini belum di finishing nah ini udah mulai masuk jadi tahap ini udah mulai masuk jendela nih jendela semua custom sih custom custom pakai busi hollow saya saranin sih jangan custom pakai merek yang udah ada aja jadi gak ribet nah ini karena rumah buat eksperimen sih ini 19 Januari terus ke 2 Februari ya dua minggu setelahnya nah itu udah ketutup nih depan nah ini nih yang yang void bolong tadi kita pakai triplex aja masih kuat banget tuh kalau gitu nanti ditambah rangka-rangka lebih kuat banget nah ini lagi finishing finishing kayu-kayu yang di dalam nah ini 2 Februari ke 1 1 bulan kemudian nah ini udah selesai nih bagian eksteriornya sudah selesai sudah mulai rapi ini yang kita belum masukin furniture furniture built-in ya built-in belum tapi secara bangunan sudah siap nah ini yang saya bilang tinggi tadi tinggi tadi ini masih bisa tambah 2 lantai lagi ke atas tinggal nambahin beberapa struktur sama plat nah ini kamar mandiri jadi ini dapur belum jadi nih itunya kitchen setnya belum jadi dari 3 Maret ke 29 Mei nah 29 Mei ini udah jadi nih sekitar 1 bulanan ya ini udah ditinggalin udah mulai tanam tanaman tanam pohon ini pohonnya masih sekitar 2 meter ya ini 20 Juli nah dari ini 20 Juli ke ke 25 Maret terlihat ya pohonnya udah mulai besar karena yang saya pakai pohon rainbow yang yang pertumbuhannya sangat cepat jadi begitu sih jadi semua kayu disini pakai kayu sungai ini di bawah tangga nanti ada grow-nya lagi grow-nya bikin lemari lemari bawah tangga buat storage ya itu sih mungkin dari saya itu dulu Mas Parlin dan teman-teman yang lain mungkin ada beberapa pertanyaan silahkan oke terima kasih Mas Yayan kepada Mas Mangadianto presentasinya menarik sih itu grow house-nya ternyata ya terima kasih